Sudah tahu berapa? Berapa, berapa Pak? 15 juta. Berapa, berapa Pak? Berapa, berapa Pak? Nah, tidak apa-apa ya. Cuma yang nanya musibah, tidak bisa kita hindari. Intinya, saya selaku pimpinan di sini masih ada turut membantu. Oke ya? Ya, makanya saya minta kerja sama Bapak dan Ibu. Oke ya? Oke, siap. Coba ini Bapak bicara atau Ibu lah, ngomong sama awal ya dulu, Bu. Coba. Biar tenang dia, dia ketakutan aja ini. Iya, mana awalnya? Ini. Suruh tenang aja dulu, Pak. Suruh tenang dulu, ya. Wow. Iya. Iya, dimana? Eh? Suruh tenang aja dulu, Pak. Tenang, 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 tenang. Tenang, tenang, wow. Denang, tenang, 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 tenang. Halo, Bu. Pak. Ibu. Iya. Ibunya mana, Bu? Ibu, Bu. Ibu? Iya, iya, Pak. Ibu, nggak usah apa ya, Bu, ya. Ini bukan apa-apa. Nanti kalau ini nggak sempat dibanku, anak ibu diproses hukum. Paham ya? Iya. Dia tadi hanya digonceng kok, ya, Pak, ya. Iya. Mereka nabrak orang yang ditabrak meninggal dunia. Inna Lilaywa, Inna Rejiun, ya. Iya. Ini jangan ngekos, nih, adanya, ya. Iya. Iya, Pak, benar, ya. Iya. Oke, ya, jadi begini aja, ya, Bapak, ini awal ya, saya bantu. Paham. Paham, Pak. Tapi, dengan catatan, saya mohon maaf sebelumnya, saya minta kepada Bapak dan Ibu, ini merumah soalan cukup dulu Bapak dan Ibu yang tahu. Paham? Cukup dulu Bapak dan Ibu yang tahu. Siap, siap, Pak. Merti ya, Bu, ya? Iya. Paham, ya? Ini nggak main-main. Kalau sempat lanjut, kemungkinan dia ditindak pidanakan. Iya. Siap, siap, Pak. Oke, ya. Jadi, ini kami nanti kemungkinan langsung berangkat ke Cimangi, langsung mengantarkan anak Bapak ke rumah untuk diamankan dulu, Pak, untuk sementara waktu. Iya, Pak. Terima kasih banyak. Oke, ya. Yang saya minta kepada Bapak dan Ibu, nanti sampai di rumah jangan dimarahi dia. Iya. Coba tanya siapa temannya tadi itu. Iya. Coba tanya siapa temannya tadi itu. Nanti sampai di rumah aja, Pak, maksud saya. Nanti sampai di rumah aja, Pak, maksud saya. Nah, ini ya namanya dia juga ketakutan, ya? Oke, ya? Ibu? Ini Ibu-nya kandung, ya? Ibu-nya kandung, ya? Hah? Kandung, kandung. Iya. Ibu-nya kandung, ya? Biasa dipanggil apa, Pak, Ibu-nya? Panggil Ibu aja, ya. Oh, Ibu juga, ya? Orang minang juga? Iya. Oh, kok jauh kali tinggal sampai di Cimahi, Pak? Tentukan hidup, Pak. Iya, udah lah, enggak, Bapak. Saya juga punya adik Ipar, ya? Kemungkinan besar dia masih dipadang ini saat ini. Iya. Iya. Oke, jadi ini aja, Bapak. Ini waktu nggak bisa lama-lama, ya? Udah larut malam, ya? Oke, ya? Ini saya tanda tangani kebebasan anak Ibu. Paham? Iya. Jadi yang paling penting, Ibu dan Bapak nanti mana tahu ada yang nanya, bilang nggak ada apa-apa. Tutup mulut aja dulu. Tutup mulut aja dulu. Siap, siap, siap. Bisa, ya? Dan kita jagakan kuliahnya, pengidikannya. Oke, ya? Iya, ya. Dan yang kedua, ini Bapak yang diminta sama Bapak bukan uang perdamaian, ya, Bu, ya? Oke, ya? Melainkan banyak dana jaminan, agar ini Aulia langsung diantar ke rumah orang tuanya, ya? Sampai nanti di rumah orang tuanya jaminan dikembalikan lagi, Pak. Oke. Paham? Ya, jadi bukan untuk saya atau untuk anggota saya, enggak. Apabila ada berkurang, laporkan. Apabila ada berkurang, laporkan. Untuk jaminannya, Bapak dan Ibu sudah tahu berapa? Berapa, berapa, Pak? 15 juta. 15 juta. Paham ya, Pak? Iya, Pak. Untuk jaminannya, Bapak dan Ibu? Nah, tapi ini bukan untuk kepribadian kepolisian, melainkan hanya untuk pedoman aja nanti sampai di rumah dipulangkan. Paham ya, Pak, ya? Nah, jadi jangan salah hati, gitu. Oke. Kira-kira sanggup. Kalau sanggup, apa kamu sanggup, Pak? Kira-kira sanggup. Kalau sanggup, apa kamu sanggup, Pak? Kalau sekarang enggak, Pak? Enggak punya uang, Pak. Iya, lebih bagus terbuka. Maksud saya, kesanggupan Bapak Malam ini aja sebutkan, ini biar langsung saya antarkan. Karena yang kejujuran Bapak yang bisa menyelamatkan dia, gitu. Enggak ada uang, Pak. Enggak punya uang, Pak. Jadi, maksudnya gini, Bapak, Ibu. Maksud saya gini, saya tahu, ya. Maksud saya begini, ya, Pak, ya. Jangan salah hati, ya. Nanti kalau ini sudah sampai ke kantor, enggak ada aktifnya lagi. Iya, betul, Pak. Paham, ya? Jadi, kalaupun memang ada berapa-berapa simpanan, Pak, ini kan dipakai sebentar aja untuk meyakinkan pihak kepolisian. Untuk meyakinkan pihak kepolisian. Paham, ya? Sampai dicemani nanti dipulangkan. Gimana? Ya, ini sekarang ini enggak pegang sama sekali, Pak. Tadi anak aja minta buat beli kota, enggak. Kekasih. Masih, Pak, ya. Maksudnya gini, kalau dipinjem-pinjemkan dulu kan bisa sih, Pak. Enggak seberapa dapatnya. Yang penting, Bapak punya usaha, gitu loh. Ngerti, ya? Nah, usaha Bapak dan Ibu kami nilai di sini. Paham, Pak? Iya, iya. Iya. Enggak usah banyak berpikir, Pak. Ini bukan masalah main-main, lho. Waktunya enggak banyak, gitu aja. Gini, kan, Pak, mekan dulu. Iya, Pak. Iya, iya, Pak. Nah, kira-kira yang sudah ada dulu di tangan Bapak ada berapa dulu? Sekarang enggak punya sama sekali, Pak. Kalau pinjem-pinjem dulu bisa enggak malam ini? Sebentar aja kok. Paling lama 30 menit dipulangkan. Kalau untuk malam ini kayaknya enggak bisa, Pak. Astagfirullahaladzim. Kan enggak mungkin ini dilanjut, Pak. Kasian anak Bapak. Tapi kalau memang Bapak dan Ibu juga, siapa mengatakan tidak bisa, ya saya apa boleh buat, gitu. Cuman kalau enggak ada jaminan, kita enggak berani, gitu. Gimana, Pak? Ya, enggak pegang uang sama sekali, Pak. Maksudnya, coba Bapak dan Ibu pinjemkan dulu, enggak dapat 2 juta dulu. ini kan hanya untuk perdoman, ya. Paham ya, Pak? Minimalnya di sini kan Bapak bisa mengupayakan 2 juta, saya rasa udah bisa dibantu. Paham? Ya, ya, Pak. Itu pun kalau Bapak mau. Kalau enggak mau, saya pun enggak dipaksakan ini langsung dibatalkan. Coba di-telepon adik dulu, kurang kali ini. Gimana, Pak? Ya, di-telepon adik dulu. Enggak usah di-telepon gini aja, Bapak. Ini selama dalam perdoman ini berjalan, ya. Handphone Bapak dan handphone kami biarkan terhubung dulu, Pak. Agar kami bisa mengetahui sejauh mana Bapak bisa menjaga masalah ini. Paham? Jadi Bapak lebih bagus bergerak coba cari pinjaman sama tetangga aja. Katakan aja paling lama 1 jam dipulangkan. Bilang juga aja. Sebentar aja, Pak. Bisa. Bu, jangan diam aja, Bu. Jangan diam aja. Di mana, Pak? Kita mau pinjam ke mana, Pak? Udah malam gini, Pak. Astagfirullahaladzim. Bapak gak bisa berusaha sama saya. Ini bukan untuk apa-apa, Pak. Gitu loh. Betul, bisa. Kalau kamu mau, mau. Mau dicari gimana, Pak? Ya, sama tetangga atau siapa yang bisa dipinjamkan kan bisa sebentar aja, Pak. Udah malam, Pak. Lailah. Jadi ini Bapak lepas tangan atau gimana? Bukan lepas tangan, tapi kalau besok siang, bisalah diusahakan. Ya ini karena malam lah saya berani, Pak, mendamikannya. Mumpung orang belum banyak yang tahu. Gitu loh. Masa di rumah Bapak gak megang uang ribu perak pun saya bingung jadinya. Karena Bapak kuliah loh, bukan main-main. tapi tadi saya udah bilang buat beli kuota aja gak punya, Pak. Kan Bapak tahu gitu keadaan, kan. Jadi ini anak Bapak kuliah gimana biayanya? Kalau gak ada jangka? Astagfirullah. Ya udah, itu kembali sama Bapak ya. Intinya disini dari pihak kepolisian sudah menawarkan niat baik. dan jaminan Bapak pun gak untuk penemang. Kalau bisa, saya telepon dulu adik sebentar, walaupun kalian ada stok ini dia. Gini, Bapak saya kasih izin menghubungi adik Bapak. Ya, Bu. Dengar ya. Tapi dengan catatan, saya minta tolong jangan kasih tahu untuk apa dananya. Bisa gak kira-kira? Bisa, bisa, bisa. Katakan aja ada perlu, bilang paling lama, 15 menit pun dipulangkan pun gak jadi masalah. Iya, iya, iya. Bisa? Bisa, bisa. Itu adik Bapak ada menggunakan ATM? Ada, ada. Oke, jadi itu dananya pun tidak diterima di rumah Bapak atau dari tangan ke tangan. Bapak saya jelaskan sedikit, ya. Karena yang kita takutkan nanti mana tahu ada pihak lain yang melihat. Ya, nanti dikira orang penyuapan. Paham, ya? Jadi nanti itu dananya Bapak langsung kirimkan aja ke rekening bendahara kita ke Ibu Ganesha. Setelah terkirim, bukti pemirimannya disimpan. Jangan bilang. Iya, iya. Saya tanya dulu, ya. Gini aja, Pak. Ditulis aja dulu nomor rekeningnya. Bisa. Iya, saya tanya dulu. Saya tanya dulu itunya adiknya. Gini aja ya, Bapak. Itu adik Bapak di mana itu sekarang tinggalnya? Apa? Tinggal adik Bapak di mana? Ini di Jakarta. Nah, kan sudah sangat jauh, Pak. Gitu. Paham ya? Aduh, nelpon pula pimpinan. Pak. Halo. Maksud saya gini. Bapak ini saya minta tolong ya kalau Mbak mau. Ya. Nomor adik Bapak bacakan aja. Ya. Ya. Biar saya yang nelpon, biar kami ikut mendengar Bapak cerita-cerita apa enggak nantinya. Berapa nomor handphonenya? Biar saya yang nelpon, Pak. Biar kami bisa mendengar, Pak. Bapak jangan disini mengatur tiap kepolisian kalau memang mau didamikan. Ini umpon pribadi, Pak. Pak, ini bukan masalah main-main. Ini menyangkut keselamatan anak Anda, Pak. Kalau gitu ya, gimana lagi? Yaudah, kalau begitu saya lanjut aja lah kalau Mbak nggak mau. Nggak apa-apa. Ya, silahkan aja, Pak. Yaudah, naikkan, Pak. Awal lihat. Silahkan aja, Pak. Kalau mau mau dilanjut ya, silahkan aja lanjut. Ya, ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.